Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM PKH dan PBNT Maupun bagi anda keluarga penerima manfaat Di berbagai daerah di Indonesia Ada kabar terbaru Dan ini terkait proses penyaluran bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT untuk alokasi bulan November dan Desember Yang sampai pada hari ini Proses pencairannya akan segera dicairkan kembali secara bertahap Di akhir tahun 2024 ini Bagi anda KPM yang merasa sudah cair bantuannya kemarin Cairnya lancar tidak ada masalah Saya ucapkan selamat dan tetap bersiap Semoga pada pencairan PKH dan PBNT tahap terakhir Untuk alokasi bulan November dan Desember Semoga uang bantuan anda masih tetap akan lancar cair Tidak ada masalah sama sekali Kemudian ada informasi aturan terbaru Bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh KPM PKH dan PBNT Agar uang bantuan anda masih tetap kembali cair Para KPM PKH dan PBNT ini tentu harus mengetahui informasi ini Kira-kira 5 syarat terbaru apa saja Bagi KPM PKH dan PBNT yang harus dipenuhi Agar bantuan anda masih tetap lancar cair di akhir tahun ini Pencairan tahap terakhir PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi bulan November dan Desember Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi bulan November dan Desember Ini dalam waktu dekat akan segera dicairkan Di akhir tahun ini Kita sudah tahu bahwa Presiden terbaru Republik Indonesia Itu sudah dilantik Bapak Prabowo Subianto Beserta wakilnya Gibran Pencairan PKH tahap ke-6 Dan PBNT ini dalam waktu dekat Akan cair merata Diprediksi Proses pencairannya akan dipercepat Di akhir tahun ini Sampai bulan Desember mendatang Perlu dipahami kembali Bahwa proses mekanisme pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember Bagi KPM yang cairnya melalui Kartu KKS Merah Putih Ini proses pencairannya masih dicairkan setiap 2 bulan sekali Kemudian Bagi KPM, PKH dan PBNT yang dicairkannya melalui PT POS Indonesia Itu bantuan masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Kemudian Informasi yang telah dinantikan Ini bahwa ada 5 syarat terbaru Yang harus dipenuhi Bagi KPM, PKH dan PBNT agar bisa cair kembali Bantuan PKH tahap terakhir maupun PBNT November dan Desember Langsung saja Syarat yang pertama yang bisa menyebabkan uang bantuan PKH dan PBNT Anda Bisa cair kembali Ini adalah bagi KPM, PKH dan PBNT Yang datanya atau nicknya itu sudah padan dengan data Duk Capil Dan ini memang sangat penting sekali Bagi KPM, PKH dan PBNT Karena data Anda ini harus padan dengan data Duk Capil Untuk menjadi syarat pertama agar bisa cair Di mana jika data KPM, PKH dan PBNT itu belum padan datanya dengan data Duk Capil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Ini tidak bisa mengeskakan namanya ke dalam calon penerima KPM, PKH dan PBNT Yang akan cair tahap terakhir di akhir tahun ini Kemudian syarat yang kedua Yang bisa menyebabkan keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT tersebut Ini bisa cair kembali di tahap terakhir Ini adalah bagi KPM, PKH dan PBNT KPM, PKH khususnya yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen anak sekolah, ibu hamil, balita atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Bagi KPM, PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Ini Anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi dua syarat dari kelima syarat yang bisa menyebabkan uang bantuan PKH Dan PBNT Anda bisa cair kembali Kemudian syarat yang ketiga Ini adalah bagi KPM, PKH dan PBNT Yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali di rekening atau anomali di data DTKS Kemudian syarat yang keempat Ini adalah bagi KPM, PKH dan PBNT Yang telah lolos verifikasi Layak atau tidak layaknya menjadi penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Melalui aplikasi 6NG Bagi KPM, PKH dan PBNT Yang merasa datanya sudah lolos Atau sudah dinyatakan masih layak Untuk menjadi penerima bantuan sosial Anda juga sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi Dari keempat syarat Dari 5 syarat yang bisa menyebabkan Uang bantuan Anda bisa cair kembali Tahap terakhir Alokasi bulan November dan Desember Kemudian syarat yang kelima Ini adalah bagi KPM, PKH dan PBNT Yang datanya di 6NG Keterangannya sudah SPM atau sudah SI Dan sudah cek rekening berhasil Kategori KPM, PKH dan PBNT Inilah yang dijamin Bantuannya ini masih bisa cair Di tahap terakhir Dimana 5 syarat Ini harus terpenuhi Agar bisa cair kembali Bantuan PKH dan PBNT Anda Alokasi bulan November dan Desember Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati